Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai Pak Novel Baswedan Dimana Beritanya cukup menarik Untuk diperbincangkan Pak Novel ini tidak lolos seleksi TWK Tes wawasan kebangsaan Jadi banyak orang yang Mempertanyakan sekelas Pak Novel Kok tidak lolos tes wawasan kebangsaan Apa kurang wawasan Dari Pak Novel Baswedan Padahal Pak Novel Baswedan ini Adalah mantan Dari kepolisian Kemudian pindah tugas di KPK Orang yang masuk KPK adalah orang-orang Pilihan seleksi Masuk KPK ini tidaklah mudah Jadi perlu fit and proper Tes kemudian kemampuan Keilmuannya harus Mumpuni wawasannya cukup Luas sehingga mereka-mereka bisa Masuk di KPK Nah Pak Novel Ketika diuji tes wawasan kebangsaan Ini tidak lolos Itu yang pertama teman-teman Yang kedua Ada yang mempertanyakan Kenapa harus dites ulang Padahal undang-undang itu Mengatakan Bahwa pegawai KPK itu Diubah menjadi ASN Harusnya tidak perlu Ujian lagi Karena itu menurut saya Otomatis Pegawai KPK ini menjadi ASN Dan tidak perlu dites ulang lagi Nah kali ini dites ulang Sehingga menyebabkan 75 orang tidak lolos seleksi Dan Pak Novel Menggugat teman-teman Melawan Keputusan dari ketua KPK Yang menonaktifkan dirinya Jadi kemarin itu Sejak 7 Mei 2021 Pak Novel Dinonaktifkan Karena tidak lolos seleksi Menjadi ASN Untuk bekerja di KPK KPK Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita baca Perlawanan dari Pak Novel Baswedan Karena Tidak lolos seleksi TWK Kita baca beritanya Teman-teman Dari kumparan Novel Baswedan Mengatakan TWK untuk Singkirkan pegawai kritis Upaya terakhir Matikan KPK Ini adalah pendapat Dari Pak Novel Baswedan Jadi TWK Adalah untuk Ini teman-teman Untuk Menyingkirkan pegawai kritis Termasuk juga Pak Novel Baswedan Novel Baswedan Kembali berbicara Lugas Soal penonaktifan 75 pegawai KPK Karena gagal lolos Tes wawasan kebangsaan Novel termasuk Dari kelompok ini TWK Alat untuk Singkirkan 75 pegawai KPK Yang kritis Dan berintegritas Ini upaya terakhir Untuk mematikan KPK Kata Novel Di akun twitternya Minggu 16 Mei 2021 Ini teman-teman Bahwa Tes TWK ini Menurut Pak Novel Adalah untuk Menyingkirkan Orang-orang yang Berintegritas Orang-orang yang Punya kapasitas Dan orang-orang yang Kritis Terhadap Pemberantasan Korupsi Ia mengatakan Padahal KPK Begitu diharapkan Perannya yang Begitu vital Yakni memberantas Dan mencegah Korupsi di negeri ini Alasan utama 75 pegawai Protes Karena setiap Upaya untuk Matikan KPK Harus dilawan Dan Memberantas korupsi Adalah harapan Masyarakat Ungkap dia Ironi Karena ini Dilakukan oleh Pimpinan KPK Tegas Novel Yang merupakan Penyidik senior itu Ini yang disayangkan Oleh Novel Baswedan Karena yang melakukan Adalah Fili Bahuri Ketua KPK Ketua KPK Sudah menandatangani Penawang aktifan 75 pegawai Di dalamnya Termasuk Pak Novel Baswedan Sebelumnya Penawang aktifan 75 pegawai KPK Tersebut Didasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 Yang ditekan Ketua KPK Fili Bahuri Pada 7 Mei Dampaknya Mereka yang dipecat Harus melimpahkan Tugas mereka Pada pimpinan Di KPK Ex-pimpinan KPK Yang juga Ketua PP Muhammadiyah Bidang hukum Dan HAM Pak Busro Mukodas Menyebut Pelemahan KPK Akibat lemahnya Komitmen Presiden Jokowi Pada pemberantasan Korupsi Dari bahasan-bahasan Itu Kesimpulan besar Saya begini Bahwa Penawang aktifan 75 pegawai KPK Melalui Proses tes Wawasan kebangsaan Itu mempertegas Pernyataan Saya sebelumnya Yaitu Di tangan Presiden Jokowi Sistem pemberantasan Korupsi Itu tumbang BPR Busro Rabu 12 Mei 2021 Nah ini teman-teman Pernyataan Busro Mukodas Ini cukup tajam Bahwa Di tangan Pemerintahan Jokowi Ini Sistem pemberantasan Korupsi Menjadi tumbang Nah kritikan Yang disampaikan Pak Busro Mukodas Kemarin itu Juga disambut Dijawab oleh KSP Lewat Ali Mohtar Ngabalin Yang mengatakan Otak Pak Busro Mukodas Sungsang Sungsang Ini yang menjadi Headline Sekaligus menjadi Pembicaraan Kenapa Ali Mohtar Ngabalin Menyampaikan Seperti itu Padahal Apa yang disampaikan Pak Busro ini Berdasarkan Pendelitian Berdasarkan Pembahasan Diskusi Akhirnya Menarik kesimpulan Bahwa Di pemerintahan Jokowi KPK menjadi Tumbang Ini Menjadi Salah satu Dasarnya Adalah 75 Pegawai KPK Ini Dinonaktifkan Nah teman-teman Ada perlawanan Yang cukup menarik Dari Pak Novel Baspedan Kita akan baca Teman-teman Beritanya Dari Kumparan Juga Novel Baspedan Gaungkan Berani Jujur Pecat Kalau dulu Ada Tagline Atau Tagar Berani Jujur Hebat Tetapi Kali ini Novel Baspedan Membuat tagline Membuat tagar Berani Jujur Pecat Nah Ini luar biasa Teman-teman Bentuk perlawanan Dari Novel Baspedan Nasib Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Kini Bak telur Di ujung tanduk Sebanyak 75 pegawai KPK Yang bertahun-tahun Teruji integritas Dan dedikasinya Di depak Ketua KPK Komjen Fili Baurui Lewat tes Menjadi ASN Padahal Mereka sedang Menangani Kasus-kasus besar Seperti Danabansos Benur EKTP Hingga Mafia hukum Di antara Pegawai yang dipecat Adalah penyidik senior KPK Novel Baspedan Jadi saat ini Memang Novel Baspedan Ini menangani Kasus besar Seperti Bansos Kemudian itu Ada Menteri yang Terlibat korupsi Ini Ditangani oleh Pak Novel Baspedan Kemudian Ada Harun Masiku Yang sampai saat ini Belum ketemu Dan masih burun Sebenarnya Awalnya Ditangani oleh Pak Novel Baspedan Karena Pak Novel Harus menyerahkan Tugas Dan jabatannya Kepada pimpinan Yang di atas Maka ini Tidak bisa Ditangani lagi Oleh Pak Novel Baspedan Kemudian Masalah bendur EKTP Juga menjadi Pekerjaan Dari Pak Novel Baspedan Melalui Twitter Novel kini Bersuara Melawan Sikap Semenang-menang Komjen Firly Dia membuat Tagar Berani jujur Pecat Yang diubah Dari Tagar KPK Berani jujur Hebat Potret Pemberlesan Korupsi Di negeri ini Berani jujur Pecat Tulis Novel Dikutip Kamis 13 Mei 2021 Ini juga Ada Pendapat Dari Budi Setiarso Selamat Menikmati Kemenangan Ya Kalian Yang telah Menekuk Harapan Ini juga Kritikan Kepada KPK 75 bagai KPK Tersebut Didasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 Yang Ditekan Ketua KPK Fili Bauri Pada 7 Mei Dampaknya Mereka yang dipecat Harus Melimpahkan Tugas Mereka Pada Pimpinan Pimpinan Di KPK Nah Itu Teman Teman Terkait Pak Novel Baspedan Yang Tidak Lolos Reksi Akhirnya Menuhai Masalah Baru Masalahnya Adalah Pak Novel Tidak Terima Atas Penonaktifan Dirinya Dia Akan Menggugat Ini Teman Bahkan Ini Akan Didampingi Oleh Pak Busro Mukodas Untuk Mencari Keadilan Untuk Menegakkan Kebenaran Jadi Memang Menegakkan Keadilan Mencari Kebenaran Ini Perlu Perjuangan Dan Salah Satunya Ini Akan Diperjuangkan Oleh Pak Novel Baspedan Kenapa Beliau Tidak Lolos Apa Isi Tes Wawasan Kebangsaan Nanti Tentunya Akan Diungkap Kalau Ini Menjadi Gugatan Hukum 75 Pegawai KPK Ini Dianggap Punya Integritas Punya Wawasan Punya Kemauan Untuk Memberantas Korupsi Di Indonesia Dengan Terbukti Pak Novel Menangani Kasus Kasus Besar Dulu Ada Cicak Dan Buaya Jadi Artinya Apa Pak Novel Ini Adalah Kuat Dalam Integritas Pemberantasan Korupsi Jadi Kasus Kasus Besar Ini Ada Di Tangan Pak Novel Karena Pak Novel Adalah Penyidik Senior Di KPK Nah Apa Yang Akan Terjadi Nanti Dengan Gugatan Yang Akan Dilakukan Oleh Pak Novel Pasidan Bersama Aktivis Orang-orang Yang Peduli Dengan KPK Tentu Akan Menarik Untuk Kita Simak Teman-teman Perjuangan Yang Akan Dilakukan Oleh 75 Pak KPK Yang Akan Dipantu Oleh Pak Busro Mukodas Nah Nah Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahasa Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Bangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Laki Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Guaparokato